Intro Sebelum lanjut nonton video ini Jika kalian suka dengan channel Peguai Jalanan Silahkan kalian support kami dengan cara subscribe Dan klik tanda loncengnya Silahkan gunakan headset anda Untuk mendapatkan kualitas suara yang jernih Selamat menikmati Pelabuhan Ulelewe di Banda Aces yang itu mendadak riu Tiga kapal Belanda berukuran besar merapat Membawa ratusan orang yang diangkut dari tanah seberang Tidak kurang dari 10 orang pervira 13 pintara Serta ahli geologi dan tenaga medis berkebangsaan Eropa Turut dalam rombongan tersebut Itu termasuk 473 orang Mandor Puluhan Kuli Paksa Penunjuk jalan Serta 208 anggota Marsose Satuan militer yang bernaung Di bawah Knockelits Nederland Indies Lager Atau disingkat dengan KNIL Alias Tentara Kerajaan Hindia Belanda Sebagian besar anggota Marsose berasal dari orang lokal Mereka adalah para pemuda dari Jawa hingga Maluku Untuk dijadikan sebagai prajurit kolonial Termasuk menjalankan misi penting di Tanah Rencong Kala itu pada tanggal 8 Februari tahun 1904 Belanda memulai operasi militer untuk mengakhiri Perang Aceh Yang telah berlangsung selama 3 dekade Sekaligus menangkap Judnya Adin yang masih melakukan perlawanan dengan cara bergerilya Yohanes Benediktus van Heertz Selaku gubernur jenderal Hindia Belanda kala itu Sangat berambisi menguasai seluruh wilayah Aceh Maklum van Heertz pernah terlibat langsung dalam Perang Aceh Bahkan sempat menjadi gubernur di wilayah tersebut Tetapi selalu saja gagal Dari banda Aceh Rombongan pimpinan Letnan Kolonel Gottfried Konrad Ernest van Dahlen Bertolak ke Loksemawe tujuan akhir pelayaran Berikutnya perjalanan dilanjutkan dengan menumpang tram Menuju Biren Yang ditempu dalam timpu sekitar 4 jam Ratusan orang itu terus berjalan kaki dari Biren Jalan satu-satunya untuk mencapai perdalaman Gayo memang hanya jalan darat Dengan medan pegunungan yang sulit Long Mars menuju Gayo dijalani dengan memakan waktu sekitar 163 hari Ekspedisi ke Tanah Gayo dan Alas itu Bermula dari laporan hasil riset Snooker Gronje Head Gayolan Enzing Bewoners Atau Tanah Gayo dan penduduknya Kepada Van Hertz Sang gubernur jenderal pun merespon dengan menunjuk Van Dahlen Sebagai pemimpin operasi militer ke Aceh Dipilihnya Van Dahlen bukan tanpa alasan Keluarga Van Dahlen sudah sangat berpengalaman di Aceh Ayah Gottfried Van Dahlen SR pernah menjabat sebagai kapten dalam Perang Aceh periode kedua Yaitu pada tahun 1874 sampai dengan tahun 1880 Tapi gagal menyelesaikan misinya Van Dahlen muda pun menerima penunjukkan tugas militernya Sekaligus menuntaskan tugas bapaknya Ternyata belakangan Snooker Gronje muak atas aksi Van Dahlen Yang dinilai melampaui batas Dalam ekspedisi ke Aceh pada tahun 1904 itu Namun tidak demikian dengan Van Hertz Yang bahkan menyebut Van Dahlen sebagai sosok yang terkadang kasar dan keras Sangat ketat dan semena-mena dalam aksinya Tapi juga dapat melindungi dan memaafkan Setelah melalui berbagai rintangan dari kondisi medan yang sulit Kian menipisnya cadangan logistik Hingga serangan-serangan mendadak yang dilancarkan oleh kaum gerilyawan Aceh Rombongan Van Dahlen akhirnya sampai di Tanah Gayo Misi penaklukan total pun dimulai Sesaat setelah tiba Van Dahlen langsung mengirimkan surat kepada Raja-Raja Gayo Agar mereka segera menghadap Van Dahlen menghendaki para pemimpin rakyat itu Menandatangani perjanjian takluk Seperti yang telah dilakukan oleh banyak pemimpin rakyat di wilayah Aceh lain Din Majid Catatan Pinggir Sejarah Aceh Tahun 2014 Halaman 280 Respon para pemimpin Gayo ternyata di luar dugaan Tidak ada satupun dari mereka yang memenuhi undangan itu Van Dahlen yang murka kemudian menggerakkan pasukan Untuk menyisir satu demi satu perkampungan di wilayah tersebut Raja-Raja dan pemuka masyarakat dipaksa datang Jika tetap enggan Moncong senjata yang akan berbicara Ternyata rakyat Gayo bersikuku menolak takluk dan memilih melawan Orang-orang Gayo punya ciri khas dalam berperang atau mempertahankan diri Semua penghuni desa tanpa kecuali Berkumpul di benteng-benteng dari bambu Dan semak berduri untuk menahan gempuran musuh Sebagian besar dari mereka memakai pakaian serba putih Untuk menandakan bahwa inilah perang suci Melawan kaum kafir Meskipun dengan senjata seadanya ditambah munajat kepada sang pencipta Rakyat Gayo memilih lebih baik mati di jalan Tuhan ketimbang menjadi tawanan Belanda Van Dalen dalam perang tersebut tidak menerapkan taktik khusus Ia hanya memerintahkan agar seluruh musuh dibasmi tanpa ampun Deli Kaurans tahun 1940 menyebutkan Dalam suatu penaklukan di salah satu desa di Gayo Ratusan warga dibantai Korban tewas terdiri dari 313 pria 189 wanita Dan 59 anak-anak Ternyata tidak hanya di Gayo Aksi pembantaian ini berlanjut ke wilayah suku Alas di Aceh Tenggara Salah satu insiden tersebut terjadi pada tanggal 14 Juni tahun 1904 di Kota Reh Menurut Asnawi Ali, mantan kombatan gerakan Aceh Merdeka atau GAM Ada sekitar 2922 orang tewas dalam tragedi itu Di antaranya adalah 1773 lelaki dan 1149 perempuan Termasuk anak-anak dan orang tua Fakta yang mengejutkan telah diungkap oleh Ajudan Van Dalen Yaitu J.C.J. Kempis Dalam laporannya tersebut Kempis menyebut ekspedisi militer Belanda di pedalaman Aceh itu Setidaknya menelan korban nyawa hingga 4.000 orang Masih dalam laporannya Kempis menyertakan foto-foto yang menjadi bukti telah terjadi pembantaian masal Terhadap orang-orang dari suku Gayo maupun Alas Setiap kali usai penyerbuan Van Dalen memerintahkan Ajudanya untuk memotret tumpukan-tumpukan mayat Dengan para marsose yang berpose di sekitarnya Ekspedisi militer Belanda ke pedalaman Aceh yang berlanjut hingga ke Tanah Karu di Sumatera Utara itu Boleh dibilang menjadi babak akhir Perang Aceh Dalam rangkaian aksi tersebut Cudnya Adin akhirnya tertangkap dan kemudian diasingkan ke Sumedang Jawa Barat hingga wafat Meskipun Cudnya Adin sebagai pimpinan terakhir telah ditangkap Tetapi para pejuang dan rakyat Aceh terus melakukan perlawanan terhadap Belanda Kendali dalam skala lebih kecil Itu berlangsung bahkan hingga Belanda menyerah pada Jepang pada tahun 1942 Berbeda dari kasus Westerling dan sejumlah luka sejarah lainnya Hingga saat ini pihak Belanda belum meminta maaf secara resmi Terkait pembantaian di pedalaman Serambi Mekah Yang berlangsung selama 3 bulan pada tahun 1904 tersebut Itulah sekelumit kisah tentang sejarah Belanda membantai rakyat Aceh dengan kejam Semoga informasi sejarah ini bisa bermanfaat untuk kita semua Jika kalian suka dengan video ini silahkan berikan jempol ke atas Dan jika kalian menganggap video ini bermanfaat Maka bagikanlah untuk teman-teman anda yang lain Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton